teman-teman itu langsung dari bijinya yang dia tumbuh sendiri itu biasanya tidak berbuah meskipun pohonnya tumbuh besar makanya perlu dengan metode seperti ini oke teman-teman semuanya disini kami akan membagikan cara menyambung untuk kelengkeng agar cepat berbuah ini yang bawahnya ini adalah kelengkeng dari biji ya atau biasa disebut tumbuh sendiri tukulan lah nah kalau yang atasnya ini ini kelengkeng-kelengkeng yang memang sudah berbuah ya pak ya sudah berbuah nah untuk cara menyambung ini teman-teman tinggal kalau misalnya ada eh kelengkeng yang tumbuh sendiri itu disambung dengan kelengkeng pohon kelengkeng yang itu eh teman-teman eh sudah berbuah ini kan kelengkeng yang sudah berbuah teman-teman jadi ini kelengkengnya sudah berbuah jadi untuk ininya langsung di tali tapi di bawahnya itu harus teman-teman lupas dulu lupas dulu nih kan kelihatan nih nih nah ini kan dilupas dulu nah setelah dilupas nanti digandeng terus ada pohon ada plastiknya ini nah sebenarnya selain cara ini bisa juga cara cangkok ya tapi kalau cara cara ini tuh bisa lebih cepat berbuah gitu lebih lebih cepat berbuah nah ini teman-teman nah ini eh kita nyari yang sambungannya ini juga yang tubuhnya itu tumbuhnya itu teman-teman itu masih muda masih muda seperti ini nah itu teman-teman itu kalau tumbuhnya ya Nah kalau misalnya yang ini itu eh nggak nggak mudah nggak papa tapi langsung aja kita gabungin seperti ini nah itu teman-teman ini setelah nanti itu setelah nanti kira-kira tumbuh seperti ini nah tumbuh seperti ini sudah tumbuh seperti ini ini kita potong kita potong kita sisakan yang hidup yang di bawah ini ada nah nanti baru ini kita pindahkan itu teman-teman untuk cara atau titiknya itu ya teman-teman ya Nah itu teman-teman cara ini sebenarnya cukup cukup simple dan cukup mudah dilakukan oleh siapa aja tapi ini jarak waktunya itu agak lama sih satu tahunan lah satu tahun dan ini kalau biasanya kalau teman-teman itu langsung dari bijinya yang dia tumbuh sendiri itu biasanya tidak berbuah meskipun pohonnya tubuh besar makanya perlu dengan metode seperti ini sambung seperti ini nah ini eh mudah dan simple untuk dilakukan bagi pemula sekalipun ya ini kelengkeng nah itu nah itu ini adalah bentuk kelengkeng-kelengkeng ini yang kita cari juga dengan kelengkeng yang sudah berbuah contohnya nah ini kan kelengkengnya sudah berbuat teman-teman ya Oke silahkan teman-teman menyimak Terima kasih telah menonton babak